gimana caranya kita pindahkan sementara akun pay ke hp lain ya pada saat dapat undangan KYC soalnya punya saya hp nya versi rendah ya halo kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar donah bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama oke rekan-rekan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai pay network lagi ya silahkan disimak informasinya biarkan-rekan disini sesuai dengan informasi yang sudah saya berikan sebelumnya ya mengenai KYC teman-teman yang mana untuk KYC itu keartem itu menemukan banyak sekali masalah ya terutama di dalam perangkat yang tidak standar teman-teman artinya untuk teman-teman yang melakukan KYC itu harus menggunakan smartphone atau menggunakan hp yang versinya itu minimal versi 7 ke atas teman-teman artinya teman-teman cek hp teman-teman di menu pengaturan dan tentang ponsel teman-teman semuanya ya jadi teman-teman cek saja di menu handphone teman-teman di pengaturan tentang ponsel ini ya teman-teman coba cek hp teman-teman semuanya atau smartphone teman-teman semuanya dan pastikan teman-teman yang mining koinpa network ya pastikan versi android teman-teman itu berada di versi di atas 7 teman-teman disini saya menggunakan yang versi 11 ya jadi semakin tinggi versinya itu semakin bisa teman-teman untuk melakukan KYC ya artinya kalau handphone teman-teman versinya di bawah 7 itu memungkinkan gagal dalam proses KYC pada saat perekaman wajah ya teman-teman jadi bagaimana solusinya untuk teman-teman semuanya yang masih menggunakan handphone di bawah versi 7 untuk melakukan KYC ya ini salah satu pertanyaan yang banyak sekali muncul dan harus dijawab teman-teman dan tenang saja itu ada solusinya ya silahkan simak video ini sampai selesai oke rekan-rekan disini ada informasi ya ini dari grup pay network indonesia community atas nama muryanti ya disini menanyakan bagaimana caranya kita pindahkan sementara akun pay ke hp lain ya pada saat dapat undangan KYC soalnya punya saya hp nya versi rendah ya dan disini ada beberapa yang menanggapi daripada kegeluhan saudara muryani ini ya yaitu dengan cara logoutan dulu di hp sebelumnya baru login di hp yang baru kemudian kalau menurut informasi cukup download pay browser saja di hp yang baru kemudian login pakai password pay biar terhubung ke akun pay yang lain dan disini ada beberapa yang membantu untuk menjelaskan masalah tersebut ya teman-teman untuk memberikan solusi ya oke rekan-rekan dan saya kira ini keterangan dari ljabir ya cukup install pay browser saja dan login menggunakan verifikasi yang sama digunakan pada akun pay network jika sudah berhasil melakukan proses KYC silahkan di uninstall lagi aplikasi pay browser di hp yang dipinjem tersebut ya disini solusinya adalah ini ya teman-teman ini ada yang mengomentari atas nama aljabir ya cukup uninstall pay browser saja dan login menggunakan verifikasi yang sama digunakan pada akun pay network jika sudah berhasil melakukan proses KYC silahkan di uninstall lagi aplikasi pay browser di hp yang dipinjem tersebut ya jadi disini maksudnya adalah pada saat teman-teman mendapat undangan KYC teman-teman bisa pinjem di handphone saudara atau handphone temannya ya yang memiliki versi yang lebih tinggi ya teman-teman kemudian teman-teman install dulu aplikasi pay browser teman-teman ya atau pada hp yang teman-teman pinjam itu teman-teman install aplikasi pay browser nya ya jadi nanti setelah aplikasi pay browser itu sudah terinstall di hp yang versinya lebih tinggi kemudian teman-teman login saja menggunakan verifikasi yang teman-teman gunakan untuk mining pay network ya dan kemudian teman-teman langsung lakukan saja KYC di dalam aplikasi pay browser yang handphonenya itu teman-teman pinjam dari teman-teman yang lain ya dari teman-teman ya nanti pasti akan berhasil teman-teman dan nanti ketika teman-teman sudah berhasil melakukan KYC di hp teman-teman di hp yang satunya teman-teman bisa langsung uninstall aplikasi pay browser nya lagi ya dan disitu teman-teman sudah bisa melakukan KYC artinya teman-teman bisa meminjam hp yang memiliki versi di atas itu ya teman-teman dan disitu teman-teman tinggal install saja aplikasi pay browser nya nah kemudian teman-teman langsung melakukan KYC di aplikasi pay browser itu ya nah disitu sudah bisa kurang lebih seperti itu ya dan untuk hp teman-teman yang masih memiliki versi di atas atau di bawah 7 ya yang belum bisa melakukan KYC ya jangan melakukan KYC di hp tersebut teman-teman jadi harus menggunakan hp yang lain ya khusus untuk KYC ini saja langsung seperti itu ya teman-teman semoga informasi ini bisa membantu untuk teman-teman semuanya yang masih menggunakan versi di bawah 7 ya oke teman-teman sekian dulu konten dari saya jika teman-teman suka silahkan klik like dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis dalam kolom komentar ya dan jangan lupa silahkan klik subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih